Ini adalah salah satu produk yang sangat-sangat dianaktirikan oleh Apple. Kenapa? Gue bakal jawab di awal video pertanyaan ini dulu nih. Coba gue jawab. Coba kita main dulu di website resminya Apple. Dan ketika lo masuk, disini lo bakal lihat iPhone terbaru ya kan. Terus iPad Pro terbaru, iPad terbaru, iMac. Terus disini ada Apple Watch dan apa lagi nih. Terus bla bla dan bla bla bla. Banyak promo sana-sini, sana-sini, ini, itu, ini, itu. Dengan animasi yang menurut gue cakep. Kalau mau nyari iPod Touch gimana caranya? Agak sedikit repot. Lo swipe up yang ada di titik-titik pojok kiri atas. Habis itu pilih variannya agak ribet sih. Disini ada Mac, iPad, iPhone. Terus Watch agak ribet. Lo pilih music. And then setelah itu ada menu-menu di atas seperti ini. Lo scroll sedikit ke kiri. Nah disini baru ada menu pilihan iPod Touch. Ribet kan? Dan sekarang kita udah ada di tampilan awal. Tampilan home khusus tentang iPod Touch. Jadi seribet itu kalau lo pengen lihat halaman resminya iPod Touch di website resmi Apple. Ya, itulah kenapa gue bilang produk ini dianaktirikan oleh Apple. Ya, itu opini gue aja sih. Kalau lo tanya apakah benar-benar dianaktirikan, jawabannya tidak lah. Tapi melainkan kalau kita sedikit bahas produk iPod Touch yang ada di pasaran pada saat ini. Yang generasi terbaru pun, kalau kita lihat di Indo itu sangat-sangat-sangat minim sekali. Dan gue sebenarnya bukan gak mau bikin konten iPod Touch generasi paling terbaru, generasi ketujuh. Bukannya tidak mau. Tapi gue kalau pengen beli barang review, gue lebih suka yang second. Karena disitu gue bisa kasih experience double. Pertama dari device-nya. Kedua experience dalam beli bekasnya itu seperti apa. Jadi pertanyaannya, sebenarnya barang yang satu ini yang si tipis munyil ini buat apa sih dibeli di tahun 2021? Atau seterusnya, terserah kalau lo nonton video ini entah tahun kapan. Apakah ini masih worth it atau tidak? Dan kenapa barang ini menjadi tidak laku? Gue yakin lo semua gak ada yang tahu secara terperinci dan detail. Paling lo taunya alah, ya karena gak bisa telpon SMS sih jadi gak laku ya kan. Sementara jawaban itu tidak bisa ya langsung memojokkan produk ini sampai menjadi tidak laku di pasaran. Gue coba bantu jawab dulu. Pertama, dari garis desain yang ada di iPod Touch ini, jelas sangat-sangat beda sekali dengan produk iPhone maupun iPad. Dan kalau dibilang di anak tirikan, kenapa gue bilang di anak tirikan? Tidak hanya di website resminya aja yang agak ribet buat nyari halaman resminya Apple alias iPod Touch-nya. Melainkan kalau spare part lo rusak, lo gantinya agak sedikit repot. Apalagi retailing Apple di sini agak sedikit belebet-belebet. Jadi kalau lo mau nyari spare part original, ya agak-agak susah gimana gitu. Dan yang paling parahnya lagi, yang diperparah lagi, kalau kita pengen ganti sesuatu hal yang simpel agak repot. Repot banget. Contohnya home button gak berfungsi, lo mau benerin di mana? Hampir semua kang service menolak untuk benerin iPod Touch ketika home button-nya itu gak bisa. Kenapa? Karena ya spare part-nya susah kayak yang gue bilang di awal dan untuk kebongkarnya agak sedikit ribet. Sekarang kita move ke pembahasan lain. Kalau soal size, ini emang juara. Tapi itu balik lagi ke penggunaan masing-masing. Mengingat di tahun ini tuh udah banyak banget HP yang gede-gede dan tablet yang ringkas. Jadi menurut gue ukuran ini tuh sangat-sangat kentang menurut gue. Tapi kalau lo nanya masalah kenyamanan, ini juara cu. Juara men. Kecil, ringkas dan tangan gue menjangkau seluruh area layar yang ada di iPod Touch ini. Ngomongin soal kamera. Apakah kamera iPod Touch ini powerful? Jelas. Ini salah satu generasi masih muda, masih bau kencur. Menurut gue, kamera yang ada di iPod Touch ini jelas tidak worth it. Kenapa tidak worth it? Karena kalau lo pengen beli iPod Touch generasi paling baru, itu harganya masih berjuta-juta setara dengan Android RAM 8GB dengan Snapdragon yang lumayan baru. Jadi menurut gue kalau dikomparasi dengan Android seperti itu, bahkan kalau kita komparasi dengan iPhone pun jauh lebih worth it dari segi harga. Dan inilah menurut gue hasil kamera tidak worth it. Gue coba kasih bayang-bayang sedikit ke lo biar lebih paham. Di sini gue coba lihat langsung pemandangan lowlight seperti apa sih hasil yang ada di iPod Touch itu. Ini iPod Touch generasi ke-6. Coba lo ingat sekali lagi ini bukan generasi ke-7. Ini yang generasi ke-6 karena buat nyari generasi ke-7 agak susah cu. Nah, untuk fokus yang ada di iPod Touch ini beda sekali dengan yang ada di iPhone. Ya mungkin ini kameranya sudah ada sedikit upgrade dari 5 ke 8 megapiksel tapi itu tidak mempengaruhi fokus. Fokus yang ada di iPod Touch ini kameranya berbeda. Karena modulnya itu berbeda sekali dengan iPhone yang magnetiknya itu jauh lebih besar sedangkan di iPod Touch jauh lebih ringkas. Jadi fokusnya itu kayak kurang rapat gitu, kurang enak. Nah, kalau dipakai buat video ini hasil perekaman menggunakan iPod Touch ya bagus lah. Karena ini menggunakan, karena gue ngerekamnya ini waktu gue menggunakan iPod Touch ini gue ngerekam dalam keadaan cerah, ada matahari. Yang dimana semua perangkat elektronik, mau iPhone, mau Android, mau tablet, kalau lu ngerekam di bawah sinar matahari jelas objeknya itu mantul banget ya kan. Cakep banget. Karena objek yang dipantulin sinar matahari itu meresap langsung ke modul kameranya. Cakep, beda sama pencahayaan buatan. Tapi minusnya yang ada di iPod ini mau tau apa ya? Nah, ini dia nih. Nah, hasil perekaman maupun hasil fotonya kadang ada efek bias dari matahari dan kontras warnanya itu kurang terlihat natural alias sedikit cenderung lebih pucat. Ya, lu bete kan? Ini gue sedikit freeze videonya biar gue agak bisa leluasa bacet disini. Inilah salah satu alasan kenapa gue bilang kamera ini tidak worth it sekali. Dan tidak ada bagus sama sekali. Lu bisa lihat disini hasil perekaman videonya, kalau lu beli generasi terbaru itu mirip-mirip seperti ini. Tidak jauh beda dan ia bakal mirip lah kayak 11-12 saja. Dan lu bayangin, lu ngeluarin duit berjuta-juta, lu dapat hasil ngerekam video se-tidak enak ini dilihat. Dan itulah kenapa salah satu pelanggan user-user iPod Touch itu mulai menurun dan mulai beralih. Kecuali yang memang cinta banget sama produk Apple. Contohnya, kayak salah satu produk yang lagi lu lihat ini iPod Touch. Dan kayak gimana sih cara ngatasinnya? Gue ada solusi dan ya gue bikin video ini biar ada sedikit bobot sikit. Kalau kita lihat di menu settingan yang ada di iPod Touch ini, itu nggak ada settingan buat setting-setting kameranya secara detail sehingga hasil perekamannya itu nggak sejelek tadi. Nggak ada. Settingannya disini sangat-sangat simple, cuman nongolin grid, terus lu bisa nurunin hasil perekamannya video yang 7, 20, atau 10, 80, udah gitu-gitu aja. Dan gimana sih cara ngatasinnya biar hasil videonya tuh nggak sepucat ini? Caranya gue yakin buat lu yang pengguna iPhone, nggak tau caranya, agak ribet. Caranya gampang. Lu coba cari objek yang dimana itu ada warna yang agak sedikit menyala kayak coklat, kuning, putih, atau putih ketemu merah. Nah, coba lu fokusin. Ini kameranya gue fokusin, ini gue ngerekam pake iPod Touch. Setelah difokusin, di-lock dan lu balik lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Sesimpel ini, tekniknya seperti ini, dan lu bisa lihat hasilnya jauh lebih baik. Penasaran nggak gue banding ini? Sebelumnya ada di sebelah kanan, sesudah cara gue ada di sebelah kiri, jauh lebih adam dan warnanya jauh lebih natural. Gampang kan? Tapi, kesimpulannya, kamera yang ada di iPod Touch ini nggak worth it sama sekali. Karena buat lu yang pengen ngerekam simple, ya kan? Nggak kayak ribet yang teknik gue kasih tau tadi. Itu kayak bakal ngeganggu lu banget dalam ngelakuin perekaman. Jadi, ya agak sedikit kurang worth it lah. Selebihnya, ngomongin soal iPod Touch generasi ke-6 ini. Kenapa sampai sekarang generasi iPod itu makin menurun penggunanya? Yang pertama yang kayak gue bahas tadi, dari jenis perpatnya aja agak sedikit susah. Yang kedua memang, apa ya, dari segi fitur-fitur yang ditawarin pun sama si iPod ini kayak kurang mencolok. Ya kan? Memang dia tipis, memang dia sedikit lebih murah. Tapi, kayak indikasi itu kayak kentang banget. Dan balik lagi ke ekosistemnya, menurut gue dalam sebuah ekosistem Apple pun ini nggak terlalu dibutuhin. Beda dengan iPad. Kalau iPad itu, lu bisa ngerasain browser ala-ala desktop experience. Sedangkan kalau lu pengen setup browser ala-ala desktop experience di iPod Touch, itu sangat-sangat aneh menurut gue. Karena dimensinya yang sangat kecil. Jadi, dalam lingkup ekosistem pun, si iPod ini pun nggak terlalu dibutuhin. Jadi, menurut gue itulah salah satu penyebab terbesar kenapa si produk iPod ini kurang laku di pasaran dan kurang di lirik. Tapi, kalau gue lihat dari si pabrikan Apple-nya sendiri, dari si pihak Apple-nya sendiri, gue ngeliat mereka kayaknya produk iPod ini salah satu produk legendaris. Dan itulah kenapa masih ada seri terakhir generasi ke-7 dengan chipset A10, Fusion lagi. Jadi, menurut gue, ya Apple menurut gue ngelakuin hal yang benar sih. Cuman memang pada tahun ini, generasi iPod mau sampai berapapun, masih belum dibutuhkan dalam perangkap ekosistem si Apple sendiri. Jadi, menurut gue itulah salah satu penyebab terbesar kenapa produk Apple yang satu ini kurang laku di pasaran. Tapi, nanya soal kualitas, ya balik lagi. Ini produk Apple dan kualitas yang ada di iPod ini menurut gue oke lah. Kalau lo nanya ke gue sebagus apa, 11-12 sama iPhone, tapi masih bagusan iPhone.